Pak, ada kandidat di sebelah yang bikin program makan siang gratis yang katanya mengatasi stunting tapi dananya diambil dari relokasi bansos, pendidikan, kesehatan sebesar 40T Respon Bapak gimana? Apa Bapak juga mengadakan program makan siang gratis itu? Nah, gimana tuh Bang? Baru-baru ini juga anak bayi mau dikasih asam sulfat katanya Boleh Bang dijawab, silahkan Gini, gini, gini Menangani stunting itu tidak pada usia sekolah Menangani stunting itu sebelum ibu hamil Ingat-ingat nih, sebelum ibu hamil Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan Ke calon ibu nih, baru calon ibu Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi Apa tadi disebutkan? Satu adalah zat besi Ini butuhkan sekali Zat besi Zat besi dapatnya dari mana? Dari daging, dari makanan Kemudian yang kedua adalah yudium Kita tahu yudium Yang ketiga asam folat Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel Nggak ada asam folat itu Bukan asam sulpat berarti ya Asam folat Nah, itu diberikan lewat apa? Pemberian kepada ibu hamil Lalu dipastikan kami membuat di Jakarta Saya lihat nama programnya Kita membuat nama programnya itu Saya izinkan saya mengenalkan di sini Ini bersama-sama kami hadir Pertama, Bapak Habib Abu Bakar Al-Habsi Pak Habsi Kemudian, Ibu Nihayah Ini dari PKB Dan istri saya, Ferry Parhati Pada waktu itu, ketika kami bertugas di Jakarta Beliau memimpin sebuah program namanya Bagimu Bagimu itu yang menurut kami di PKK di Jakarta Apa itu? Bahagiakan Bahagiakan anak Beri gizi yang cukup Dan satu lagi adalah Stimulasi anak Jadi stunting itu tidak cukup Hanya dengan gizi Berikan kebahagiaan Berikan gizi Berikan stimulasi Dari situ baru anak itu akan Tumbuh dengan baik Nah, itu yang kita ingin kerjakan Caranya apa? Paling depan, PKK PKK itu ada Dasa Wisma Teman-teman tahu enggak Dasa Wisma? Kalau sudah di rumah Berumah tangga biasa tahu Dasa Wisma itu adalah kader PKK Yang satu orang menangani sepuluh rumah Namanya Dasa Wisma Lalu sepuluh keluarga ini Dipantau Dan mereka yang mengadakan program Pemberian gizi untuk ibu hamil Pemberian gizi untuk anak usia dini Dan stimulasi yang tepat Untuk anak usia dini Ini tidak bisa dikerjakan oleh Aparat pemerintah Ini harus dikerjakannya oleh Civil Society Adalah PKK Saya boleh minta dibantu enggak? Ini ada ibu Nini Boleh Silahkan ibu Nini Boleh kasih tepuk tangan Selamat pagi semuanya Kita berasa muda ya Pak Presiden Di tengah para generasi muda Oke, saya ingin menambahkan soal stunting Kebetulan saya diwakil ketua komisi 9 DPR RI Yang menangani salah satunya soal stunting Salah satu hal yang terpenting adalah Soal pendidikan parenting Jadi ada kasus Suami istri ini dokter Tapi anaknya stunting Kenapa bisa seperti itu? Karena anaknya ini yang merawat adalah pembantunya Pembantunya tidak dipinterkan Akhirnya diberikan gizi yang tidak seimbang Yang kedua adalah Betul kata Pak Presiden tadi Bahwasannya kita harus mulai menata sebelum menikah Salah satu problem terbesar Perempuan sekarang Anak muda sekarang adalah persoalan anemia Jadi inilah yang perlu kita perbaiki Jauh sebelum menikah Anemia Dan kalau dikasih pil anemia itu Anemia itu pilnya enggak enak Pak Jadi itulah yang menjadikan Biasanya kalau dikasih di sekolah Itu dibawa pulang dan dikasihkan ke neneknya Enggak diminum Nah ini menjadikan ketika hamil bermasalah Yang ketiga adalah soal budaya Budaya seperti apa? Kita budaya timur masih sering berfikir bahwasannya Yang harus mendapatkan makanan bergizi Makanan yang enak itu adalah suami Sehingga kalau punya makanan bergizi Makanan enak itu suaminya dulu yang dikasih makan Istrinya yang sedang hamil cuma dikasih kuahnya Nah inilah yang harus kita rubah Bagaimana yang namanya orang hamil Ini butuh gizi Dan betul bahwa stunting itu bisa diperbaiki Dua tahun pertama Dua tahun setelah kelahiran Itu yang harus diperbaiki Kalau lebih dari itu Itu sudah sulit untuk diperbaiki Jadi bukan makan gratis Kalau makan gratis anak dua tahun belum makan gratis Belum sekolah juga anak dua tahun Jadi yang penting adalah memperbaiki Ketika anak itu stunting Dua tahun pertama itu adalah kuncinya Terima kasih Sukses Terima kasih Budi nih Memang jago-jago ini Bang Anies Bawa kawan-kawan nih